Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menggelar pekan olahraga organisasi perangkat daerah atau POR-OPD. Pada tahun ini, kegiatan tersebut digelar di Batalion Kavari 8 Kostrat Sabtu pagi. Berbeda dari tahun sebelumnya yang diikuti sekitar ribuan peserta, pada kali ini kegiatan POR-OPD hanya diikuti alofor kopimda, ulama, serta sejumlah kepala OPD dan camap di Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Ipsat Yusuf dalam sambutannya menyebutkan, pada POR-OPD tahun 2020 ini mengusung tema sinergi membangun negeri di tengah pandemi. Selain menolak olahraga, untuk meningkatkan imunitas tubuh juga penting dilakukan. Kegiatan ini juga sebagai ajang koordinasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan sejumlah intansi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Untuk yang pertama kita bersyukur, kita masih diberikan kesempatan, kesempatan, kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa hingga bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka olahraga sekaligus koordinasi yang kita bungkus dengan sinergi membangun negeri terutama di tengah pandemi. Ini penting, saya kira bukan hanya soal olahraga yang mengajak kita semua untuk menerapkan pola hidup sehat, pola hidup bersih, tentu di masyarakat kita, tapi di sisi lain adalah saya mengajak seluruh komponen TNI, Polri, dan seluruh jajaran organisasi kemasyarakatan, keagamaan, untuk bersama-sama tentu menjaga kondisi fitas dari Kabupaten Pasuruan di cara bersama-sama. Pada POR UPD tahun 2020 kali ini, terdapat tiga cabang olahraga yang dipertandingkan, diantaranya sepak bola tangan, bola voli, dan juga bola tembak yang diikuti oleh sejumlah kepala UPD, camat, maupun anggota TNI Polri. Sebelumnya, para peserta melakukan olahraga jalan sehat dengan berkeliling Mayon K-8 Kostrat dan akhiri dengan berkeliling menggunakan kendaraan tempur tank MBD Leopard. Tim Liputan Kominfo Kabupaten Pasuruan melaporkan. Tim Liputan Kominfo Kabupaten Pasuruan melaporkan. Terima kasih.